Karena menebar ujaran kebencian atas sama suku, saya heran. Kenapa kau bisa didiamkan? Kenapa kau bisa dibiarkan? Ada jarang yang bermain dibalik ini, saudara. Ingin membenturkan antara khabar dan kiai. Oleh karena itu, saya serukan dimanapun umat Islam berada, dari sahabat sampai merauke. Nggak peduli, siapapun yang mau pecah belah NKRI, pecah belah Indonesia, pecah belah umat, pecah belah khabar dan kiai, kita. Kalau ada yang mengintimidasi ulama kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Lawan! Siap dukung bahan weh, siap sikat begal-begal nashab, takbir! Saya ngomong seperti ini, saudara. Ini video saya, nanti dipotong-potong, saya dicacimaki di media sosial. Saya dihina-hina. Nggak ada urusan, nggak peduli, saudara. Jangan apa-apa dipolitisasi, selalu apa-apa dipolitisasi, apa-apa dipolitisasi. Sampai khutbah Jumat isinya cacimaki. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan pecahan di tengah umat, saudara. Lebih baik saya dicacimaki daripada membiarkan umat larut dalam dosa ton. Termasuk kepada pemimpinnya, tapi bebas di Indonesia. Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram. Pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar di Indonesia, bebas berkeliaran. Siapapun, siapapun mereka. Kalau pecah telah umat, maka berarti musuh Indonesia, musuh NKRI, musuh kebenekaan, musuh umat Islam. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik ketahuan di Indonesia. Saya intusikan kepada semua askar pemimpinnya Islam di mana-mana, kami sih, anjurkan. Kami akan mengorbankan harta tenaga sekalipun nyawa untuk membela para haba ini. Yang bikin ribut urusan nasab, orang-orang yang backing di belakang judi, di belakang narkoba, di belakang itu. Supaya umat semuanya diam. Ribut urusan hal-hal yang gak bermanfaat, saudara. Betul atau tidak? Maka kami mendorong TNI dan Polri. Tidak perlu takut, Pak, untuk menindap tegas. Mereka-mereka yang menjadi pengacau kebenekaan di Indonesia. Mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Kami, warga Nahdiin, siap ikut serta belak negara. Siapa kita? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap sweeping mereka? Siap hantam mereka? Siap kejar mereka? Siap hajar mereka? Siap mencintai perabat? Siap! Siap membela perabat? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Madura! Allahu Akbar! Jangan dibiarkan itu terjadi. Karena perpecahan di negara-negara Islam yang kita saksikan saat ini, yang nembak, yang membunuh, takbir Allahu Akbar. Yang terbunuh juga Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami siap mewardankan jiwa, raga, harta untuk membela Habaib. Ditembak, memakai seher mata, dibunuh, siap hati, siap hancur. Allahu Akbar! Akibat apa? Apakah yang membunuh orang-orang kafir? Bukan! Mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, sebagai pejuang keadilan. Tapi nyatanya, mereka tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Kalau mereka lihat terputus, kemudian mereka tiang, bakal hukumnya dilaknat. Dilaknat karena bohong atas nama Rasulullah. Dan dilaknat karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya. Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka memenuhi standar syariah. Lu bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Andaikan bangsa dan negara tidak aman, saling bertikai satu sama lain, kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak. Ngajiknya bisa tenang apa tidak. Yang dimaksud dengan to'an fin nasab, adalah menyerang nasab, yang sudah dianggap sah dalam pandangan to'hir syariah, saudara. Dalam pandangan to'hir syariah, kalau ada sebuah nasab, sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui, menurut kriteria ilmu nasab, nyambung. Menurut kriteria fikih, syufrah, istifadah, nyambung. Maka haram! Untuk di Kota Katekson. Saya pernah dulu menyampaikan pengajian begini, di Cikarang. Menyampaikan hadith seperti ini, beres pengajian turun pas ramah-tamah, pas mau makan, ada seorang sayyid. Sayyid itu kalau orang Betawi, kenalnya Habib. Padahal istilah Habib itu, baru muncul pada zaman, Syeduna Umar bin Abdurrahman Alattos. Habib Umar bin Abdurrahman Alattos. Penyusun Rotib Alattos. Maka diamant marah istilah Habib. Kemudian mereka hijrah ke Indonesia, di Indonesia tidak langsung, mereka menggunakan istilah Habib, karena belum familiar. Di Jakarta dulu dikatakan nyawan, makanya ada dikenalwan abudnya. Kalau di Cirebon, pakainya syarif. Karena Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, adalah seorang sayyid. Ahlul Bait Nabi. Tapi karena menjadi raja dan pembesar, tokoh di masyarakat, beliau digelari syarif. Jadi syarif itu bukan nama. Sematan gelar untuk beliau. Namanya Hidayatullah. Sebagaimana ada di dalam kitab Asyamsul Zahirojuz kedua. Kitab tentang nasab, yang dikarang, yang disusun 119 tahun yang lalu, oleh seorang mufti tarim. Yang datang ke Nuswantara, untuk menjajaki Ahlul Bait Nabi, dan mendatak mereka, termasuk wali songok keturunannya. Maka, Syih Sayyid Hidayatullah diberikan gelar syarif. Ayahnya pun Abdullah, Syih Abdullah diberikan gelar syarif. Jadi syarif Abdullah Amatuddin. Adiknya Syih Syarif Hidayatullah, namanya Nurullah. Maka kemudian, diberikan gelar syarif juga, syarif Nurullah. Lantas kemudian, kalau di Cirebon, karena ada sejarah itu, maka sebelum 10 tahun terakhir ini, itu orang-orang di sana, manggil Habaib Sayyid itu, dengan panggilan Ayib. Di Cirebon itu, manggil Habib itu Ayib. Makanya saya kalau di Cirebon, juga ada panggilannya Kang Ayib. Tetap pakai Kang. Saya punya guru Habib Muh, Muhammad bin Yahya, masih kerabat Abah Lutfi. Disebut Kang Ayib Muh, Jaga Satru. Ada lagi dibawakan Cirebon, Syarif Hud bin Yahya, disebut Abah Ayib Hud bin Yahya. Jadi kalau di sana Ayib, saya punya teman Abdullah, Jamalul Lel, disebut Ayib Kacung. Ayib Kacung. Ya, karena kalau orang Jawa Cung, Kacung itu Ucang. Kemudian kalau di Sumatera, dipanggilnya Sidi. Diambil dari kata Sayyidi. Nah, sebetulnya dulu zaman Rasulullah Sayyid. Karena Rasul sendiri mengatakan, Anak Sayyid, Waladi Adama, Yaumal Qiyamati, Walafakro. Aku ini Sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat, tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Kemudian ketika memangku, kedua cucunya, Rasul berkata, Innahumala Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya, keduanya merupakan Sayyid, pemimpin bagi para pemuda Ahli Surga. Jadi Sayyid. Kemudian, ada istilah Syarif. Nah, Habib itu baru disematkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman, Al-Attas, Padasallahu Sirroh. Sejak zaman itulah mulai dikenal istilah Habib. Jadi, kalau merujuk kepada hadith ini, ini merupakan ketetapan Rasul s.a.w. dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, tidak ada pandang bulu penetapan hukum bagi siapapun. Walau kata baginda Rasul, andaikan putriku sendiri yang melakukan kesalahan atau mencuri, aku yang akan menegakkan hukum. Aku yang akan memetong tangannya. Tapi, Wallahi Sayyidah Fatima r.a adalah wanita suci. Wanita soliha, beliau bahkan oleh baginda Rasul dikatakan sebagai pemimpin wanita-wanita ahli surga. Tapi, kalimat tadi menuntun kita pada kesadaran bahwa siapapun di mata hukum tidak ada bedanya. Tidak boleh ada timpang. Ketimpangan di antara kita khususnya dalam bermasyarakat. Jadi, jangan sampai mentang-mentang kita turunan Rasulullah kemudian semena-mena kita berlaku di masyarakat. Betul? Mentang-mentang turunan Rasulullah kemudian kita seenaknya melanggar aturan hukum. Maka, kalau ada yang melanggar aturan hukum bagaimana? Jika memang ini melanggar aturan pidana, maka hukum pidana bisa dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun warga asing yang ada di Indonesia siapapun mereka turunan siapapun mereka. maka tidak boleh kita melanggar aturan hukum. Termasuk di dalam memperkuat persatuan bangsa dan negara. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan sebagai pemimpin. Sesungguhnya baginda Rasul Rasulullah sendiri telah memberikan gaidan kepada kita. Jadi, jangan asal. Makanya, kenapa saya pakai kitabnya? Karena supaya jangan ada yang ngoceh. Ah, itu mah. Ya, karena dibayar demikian. Ini ada dasarnya dari Rasul Sallallahu Alih Sallallahu Sallallahu Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Di antaranya baginda Rasul Rasulullah Sallallahu 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 Bersabda Khyaru A'immatikum Sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah Alladzina Tuhibbunahum Wayuhibbunahum Yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian Watusalluna Alayhim Wayusalluna Alaikum Yang kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya Sedangkan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah Yang kalian membenci mereka mereka juga membenci kalian Yang kalian melaknat mereka-mereka juga balik melaknat kalian Maka ada yang bertanya Kulna kami bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Afalanun Nabidhuhum Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling melaknat dengan kami Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling membenci antara kami dengan mereka Ya Rasulullah Pemimpin yang tidak kami sukai bolehkah kami memberontak kepada mereka Kulna Rasulullah menjawab Lah Jangan Selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian Mereka tidak melarang kalian sholat Mereka tidak membatasi kalian sholat tanpa adanya udhur Bukan karena adanya udhur kemudian masjid dikosongkan Lantas kalian marah-marah Tapi sekarang masjid pas dibuka Kemana kalian Kok pada kosong lagi masjidnya Ya Kita beruntung pengendalian pandemi di Indonesia berhasil Saat ini di luar negeri di beberapa negara yang katanya canggih pengendalian teknologi-teknologinya termasuk teknologi kesehatannya Jepang Korea Hongkong Taiwan Tiongkok kembali mencuat di sana sampai-sampai saya harusnya berangkat lagi tertahan lagi Kita berhasil sekarang Bisa ngaji barang lagi seperti ini Sholat berjamaah Jangan sampai kebencian kita menjadikan kita menjadi orang yang tidak berbuat adil pada saat pandemi meninggi pengendalian diupayakan oleh pemerintah masjid dikosongkan pada saat itu kita marah-marah sekarang pemerintah membuka masjid lu diam-diam aja harusnya jadi bangsa yang bersyukur Indonesia bisa mengendalikan itu dengan mudah walaupun memang susah payah dulu sempat tapi dengan kurun waktu yang cukup singkat dibandingkan bangsa lain yang sekarang masih dalam kondisi tertati-tati menghadapi si koronong itu harus menjadi orang yang bersyukur oleh karenanya andai pun memang itu merupakan upaya-upaya bangsa asing untuk mengendalikan dunia maka tidak ada salahnya bagi kita berikhtiar untuk melawan upaya-upaya seperti itu jika kita tidak bersama-sama bagaimana mungkin kita bisa keluar dari masa sulit dengan mudah dan cepat betul tidak harus bersama-sama jangan apa-apa dipolitisasi selalu apa-apa dipolitisasi apa-apa dipolitisasi sampai khutbah jumat isinya cacimaki termasuk kepada pemimpinnya tapi bebas di Indonesia andaikan terjadi di Arab di Saudi Imam Masjidil Haram pada saat khutbah jumat ditangkap oleh Askar di Indonesia bebas berkeliaran maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut Pak untuk menindak tegas mereka mereka yang menjadi pengacau kebinekaan di Indonesia mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia kami warga nah diin siap ikut serta bela negara siapa kita Pancasila NKRI Bineka Tunggal Ika Semboyan kita selanah Nabi Muhammad Jangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Ali wa'ali 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 Allah tidak memaksakan kehendak sahaja kepada hambanya kenapa kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang mau iman iman yang mau kapir silakan kapir masing-masing punya hak untuk memilih kita hanya dituntut untuk berda'wah mengajak dan mengajak pun tidak dengan kekerasan tidak dengan paksaan inilah ajaran Islam yang sebenarnya maka andaikan bangsa dan negara tidak aman saling bertikai satu sama lain kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak ngajiknya bisa tenang apa tidak syukuran harusnya di Indonesia tablik akbar bisa berjalan di Saudi belum tentu